Presiden Susilo Bambang Yudhoyno resmi melantik Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan pelantikan itu, Patrialis akan menjabat selama 5 tahun. Patrialis menandatangani surat pelantikan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi Selasa Siang di Istana Negara. Pelantikan ini disaksikan sejumlah menteri. Patrialis merasa layak menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi karena telah menjalani tes uji dan kelayakan, serta sesuai dengan undang-undang. Ia pun mengaku telah berhenti menjadi pengurus dan anggota Partai Amat Nasional sejak 2 tahun lalu. Namun, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membantah Patrialis pernah menjalani tes uji kelayakan. Insya Allah semua sudah berdasarkan prosedur dan saya pun juga sudah dilakukan fit and proper test di istana ini. Tidak ada, tidak pakai fit and proper test. Anda saja. Itu kan prosesnya sejak bulan Maret. Itu pertama kali dikasih tahu Pak Patrialis atau bagaimana Pak? Begini, yang ingin saya ingatkan. Ini terkait dengan pengangkatan Pak Patrialis ini bukanlah suatu peristiwa khusus dan baru pertama kali terjadi. Kita telah memiliki beberapa hakim mahkamah konstitusi yang mewakili pemerintah sebelumnya. Dilakukan dengan praktik ketatanegaraan yang serupa. Terima kasih. Terima kasih.